Satu tas 18 tahun Bajoang, antukna Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikarang, Bekasi, nampak izin pangwangunan gedong. Yata perizinan te dipasraken ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, poesalasa 11 April 2020 tilu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masraken izin pangwangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Kabupaten Bekasi, poesalasa 11 April 2020 tilu. Satu tas pemasaran izin Ridwan Kamil Nyendeken, Sukabumi, Sarta Bekasi jadi lelewak anu asupkan hasil survei 10 kota pangtolerana di sakul Indonesia. Bukituna dirina pepejoh ke Bupati Turwali Kota Sejawa Barat sangkan miconto gerak cepat penjabat Bupati Bekasi di nangaladenan pangwangunan rumah ibadah. Di antik itu dirina miharap masyarakat Jawa Barat ilah tepika ngahahalang pangwangunan rumah ibadah naonwai agamana. Tidak hanya bertanya kepada negara, media juga harus menimbul kepada masyarakat agar bersifat adil. Kalau kita nyaman ibadah, ya umat yang lain juga ingin nyaman ibadah. Kalau umat kita bisa beribadah kapan saja, ya umat yang lain juga ingin beribadah kapan saja. Jadi bayangkan perasaan umat yang membutuhkan prosesi ibadah seperti kita sendiri. Mudah-mudahan dengan masyarakat yang makin paham bahwa kita tinggal di negara Pancasila, yang silap pertamanya adalah ketuhanan yang maesha, maka hal-hal sosialisasi itu jangan dipersulit, karena itu adalah hak dari setiap warga Indonesia untuk beribadah, dan negara wajib melindunginya dan masyarakat wajib mendukung. Ridwan Kamil Ngembohan, pasualan karukunan umat agama jadi panitenan utama pamarentah Provinsi Jawa Barat. Dina 2 tahun Katompernaken, pamarentah Provinsi Jawa Barat, Satekah Pola Ngaronjatken Indeks Karukunan Umat Agama Anuniti 7 poin, dina 72,70 hiji dina tahun 2020 hiji, naik jadi 78,72 dina tahun 2022. Eta Cangkingante Dumasar, Kana Data Tinas Sistem Informasi Panaluntikan Pengembangan Atikan serta Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia.